Potret Antoni, bos distro yang diduga habisi pegawai kooperasi di Palembang, Tega Cor jasad korban. Antoni Tega mencor jasad korban di belakang halaman ruko distro miliknya yang menagih utangnya. Terduga pelaku Tega membunuh lalu jasad korban di Cor saat ditagi utang di distro, anti mahal, di Jalan KH Dahlan Blok D2 Mas Karebet Sukarami, Palembang. Dikutip tribun dashmedan.com. Dari tribun sumsel.com, Antoni kini masuk daftar pencarian orang, DPO, masih diburu polisi karena diduga menjadi pelaku utama pembunuhan. Dari penelusuran tribun sumsel.com, akun Instagram Anton Dua Stroke yang diduga milik Antoni ramai diserbu netizen. Tampak akun Instagram ini dipenuhi dengan amukan warganet yang meminta agar dirinya segera ditangkap. Tampang terduga pelaku ini pun terlihat jelas meski menggantungkan maskernya, ia mengenakan kaos putih berjins biru dengan bersendal jepit. Tampak pula foto seorang wanita diduga istri Antoni. Bukan pakaian, akun tersebut lebih banyak memposting foto sepeda motor dan beberapa foto jam tangan. Sementara itu, tribun sumsel.com juga melakukan penelusuran ke rumah milik Antoni yang berjarak sekitar 200 meter dari distro milik Antoni sekaligus TKP pembunuhan. Antoni diketahui juga memiliki sebuah rumah di Komplek Kehutanan Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Salah seorang tetangga di depan rumah Antoni membenarkan bahwa akun Instagram itu benar milik pengusaha distro tersebut. Iya, benar itu dia, Antoni, ujar tetangga yang enggan disebutkan namanya itu, Kamis, 27 Juni 2024. Menurut sumber tersebut, Antoni baru tinggal di sana sekitar satu tahun lalu. Setahu saya itu rumah dia sendiri. Orangnya biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh, ujarnya.